Hai, aku Abigail dan berusia 17 tahun. Pernahkah kamu harus melindungi rahasia orang lain? Aku pernah. Tonton video ini dan kamu akan menyadari terkadang ini hal terbaik yang bisa kamu lakukan. Semua berawal saat ayahku Jonathan menumbuhkan dadanya. Tidak, mari mulai dari awal. Kita memiliki keluarga besar. Orang tuaku, om, tante, sepupu. Aku memiliki beberapa adik dan satu kakak. Liburan keluarga kita berisik. Semuanya berkumpul. Itu hukumnya. Tapi Jonathan belum pulang untuk libur sejak dia kuliah 2 tahun lalu. Dia selalu memberikan alasan meyakinkan dan akhirnya ibuku berkata, Cukup, kamu datang saat Natal atau kita akan memiliki obrolan serius. Jonathan selalu memiliki hubungan yang sulit dengan orang tuaku. Itu adalah beban anak tertua. Dia tidak seharusnya melakukan hal aneh, kasar, atau mendapat nilai jelek. Karena dia adalah pandutan kita semua. Dia tidak berani melawan. Kuliah telah merubahnya. Rambutnya tumbuh panjang, kuping dengan piercing, dan bahkan cara bicara berubah. Taukah kamu rasanya bertemu dengan seseorang setelah lama berpisah dan tidak mengenalinya? Sejujurnya, awalnya aku malu dan tidak berani menyapanya. Di hari pertama, aku memulai percakapan dengannya. Aku menyombongkan kemajuanku dan bertanya kabarnya. Jonathan menjawab sekadarnya. Bingung dengan nama teman-temannya dan dia tertawa grogi dan menyarankan untuk bicara tentangku. Itu terlihat aneh. Dua tahun lalu, dia bicara tanpa henti tentang dirinya. Dan aku tidak bisa menyelahnya. Kenapa sekarang terdiam? Mungkin itu hanya saat buruk. Aku melihat kakakku dan mencari kesempatan lebih baik. Ternyata dia memiliki banyak pertanyaan untuk dirinya. Dan juga dia minum pil. Tidak ada yang menyadarinya karena dia melakukannya dengan cepat. Bersembunyi di sudut, tapi dia selalu meminum sesuatu dan tetapan di wajahnya. Ayah dan ibu sedang berbicara tentang ketakutan hidup di kota besar. Tapi apakah kakakku seorang pecandu? Apa yang harus aku lakukan? Apa kalian akan memberi tawaran tua kalian? Mungkin aku seharusnya melakukannya. Tapi itu Natal dan aku tidak mau menghancurkan liburan mereka. Bagaimana jika aku salah? Aku memutuskan untuk menunda percakapan sampai akhir liburan. Dan aku mulai mengawasi kakakku, menggeledah barang-barangnya. Aku mengecek HP-nya, dan aku mengawasinya saat dia berpakaian. Aku ingin melihat apa ada bekas suntikan jarum di tangannya. Tapi aku malah melihat... Payudara! Dada kecil, seukurannya aku punya saat SMP. Tapi itu tetap saja payudara. Kakakku dengan perlahan menyembunyikannya di bawah ikatan dan mengenakan t-shirt. Seperti itu bukan apa-apa. Selama makan malam, aku tidak bisa berhenti memandangi dada kakakku. Seperti anak junior yang baru kena puber. Malamnya, aku segera mencari jawaban atas pertanyaanku di internet. Aku harus melewati banyak sampah dan porno. Tapi akhirnya aku menemukan artikel terpercaya dari jurnal medis. Dan aku menangis ke dalam bantal di sisa malam. Dan hampir tidak bisa berdiri untuk sarapan. Karena internet berkata itu adalah tumor dan mungkin fatal. Itulah mengapa kakakku tidak menjawab pertanyaanku. Itu mengapa dia minum pil. Itu mengapa dia tidak pulang ke rumah. Dia sedang melawan penyakit hebat selama dua tahun. Dan tidak ingin membuat kita sedih. Aku sangat malu. Sepanjang hari aku berusaha bersamanya. Aku memberi sebelum dia meminta. Menyisakan makanan terbaik untuk makan siang. Dan ketika tante kasar kepadanya, aku meneriakinya. Dan aku tidak mendapat makan malam. Kakakku menyelinap ke kamarku saat malam. Bagaimanapun juga, dia kakak yang baik. Dan ingin tahu apa yang terjadi. Dia bahkan membawa kuanku kue pie. Aku mulai menangis lagi. Aku melingkarkan tanganku di lehernya. Dan berkata, Betapa aku menyayanginya. Dan dia adalah pahlawanku. Dan aku tidak akan memberitahukan rahasianya. Tapi dia tidak seharusnya menyembunyikannya. Mereka akan senang membantunya. Kamu gila, katanya tiba-tiba. Mereka akan mengusirku dari rumah. Dan tidak akan membiayai kuliahku. Apa? Menendak anak dengan kanker kejalanan? Sekarang aku menetapnya seperti menetap alien. Lalu Jonathan mendesah. Dan berkata bahwa kita harus berbicara serius. Tapi aku harus berjanji untuk tidak memberitahu siapapun. Dan hal pertama yang dia katakan. Hai Abigail, aku Joan, kakak perempuanmu. Apa? Ternyata Jonathan merasa seperti perempuan daripada laki-laki sejak SMA. Dan ketika sekolah berakhir dan Jonathan bisa berkuliah. Selamat tinggal Jonathan. Halo Joan. 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 Aku harus mengulangi beberapa kali dan terbiasakan hal itu. Lalu aku melihat kakakku tersenyum. Kakak perempuanku dan latihanku membuahkan hasil. Joan sangat beruntung untuk bisa kuliah di tempatnya. Tidak ada yang terkejut dengan ceritanya. Dia bukan satu-satunya trans di kampus. Dia punya banyak teman dan bahkan beberapa fans. Dan dengan uang yang disimpan dari kerja paru waktu, dia memulai kursus hormon terapi. Itu mengapa payudaranya membesar dan suaranya berubah. Pernahkah kamu mendapat berita seperti ini? Mungkin kamu atau temanmu? Beritahu kita di komentar apa reaksinya. Aku pikir aku akan bereaksi lebih buruk jika aku tidak percaya sebelumnya kalau Jonathan sekarang. Setelah itu, berita tentang Joan membuatku lega. Tapi aku sangat kesal bahwa Joan menyembunyikan semuanya dari orangtuaku. Mungkin itu bukan sebuah hadiah, tapi menendangnya dari rumah. Kita berargumen tentang itu dan aku berbaring untuk waktu lama. Sampai aku mendapat ide cemerlang. Saat semua orang tidur, aku menyelinap ke pohon natal dan meninggalkan hadiah spesial di sana. Yang harus aku lakukan adalah menunggu untuk membukanya. Sepanjang hari aku sangat senang karena aku satu-satunya yang tahu rahasia paling menarik di rumah ini. Aku bahkan memberikan petunjuk. Tujuan grogi setiap saat, tapi aku sangat yakin. Saat makan malam, aku memulai pembicaraan tentang artis yang mengaku gay. Dan tiba-tiba... Orangtuaku yang untukku sangat ketat tapi baik hati, tiba-tiba berkata bahwa topik ini tidak akan dibicarakan di rumah mereka. Dan mereka tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi pada salah satu dari kami. Lalu ayah berkata itu pengaruh buruk Jonathan. Dan aku tidak pernah membicarakannya sampai ia datang. Lalu ibu melihatku tergang. Dan berharap aku tidak akan memiliki ide aneh di kepalaku. Atau kita akan memiliki percakapan serius. Johan dan aku bertatapan. Dan untuk pertama kalinya aku menyadari. Betapa dia sangat takut selama ini. Dia tidak mau pulang ke rumah. Sepupuku berusaha untuk mengembalikan suasana dan menawarkan membuka hadiah. Anak-anak berlarian ke pohon dan aku ingat. Rencana cepar langkuh. Terlambat. Ibu membagikan hadiah dan dia mengambil kotak ping dari bawah pohon dan berkata. Dari Abigail untuk Johan. Johan? Siapa Johan? Semua relatif pertatapan bingung. Dan Johan terlihat seakan dia akan sakit. Aku berharap setelah percakapan makan malam Johan akan santai. Ibuku akan menemukan hadiah ini dan bertanya untuk siapa itu. Dan aku mendorong Johan dan dia akan mengaku. Dan semua orang akan berpelukan dan menangis. Tapi semua berjalan buruk. Dan sekarang ibuku melihatku seolah aku akan ditembak. Lalu aku berkata itu hadiah untuk pacar Johan. Ibu terpukau. Dia dan ayahku sangat takut kalau masa kuliah akan merubah Johan menjadi homoseksual. Dan dia punya pacar. Anak baik. Rahasia Johan aman. Ketika semua orang meninggalkan meja, aku meminta maaf padanya. Dan dia membuka hadiah dan menemukan set kosmetik. Aku ingin memberikannya ke teman, tapi itu lebih berarti untuk Johan. Karena kakakku yakin setidaknya satu orang di keluarga ini akan menerimanya. Mungkin orangtuaku akan menerimanya sepertiku. Atau mungkin cerita Johan akan tetap menjadi rahasia untuk mereka. Tapi aku akan mendukung kakakku dan aku memutuskan untuk pergi ke kampus yang sama. Dan kita akan berdiri bersama. Apa pendapat kalian? Beritahu kami di komentar. Like cerita ini supaya dapat dilihat banyak orang di Youtube dan subscribe ke channel ini. Connecticut. Diazadaила kakak. Ei ou sistemas menerimanya. Tapan belakang. Habi oni pas dan mereka.